Rebranding suatu merek adalah dengan melakukan refresh sebuah nama, simbol, desain yang melambangkan nilai dari sebuah produk. Rebranding dari sebuah merek seringkali identik dengan perubahan logo. Perubahan logo TVRI dimaksudkan untuk meningkatkan pengenalan masyarakat, agar yang diproduksinya serta untuk menghilangkan persepsi negatif publik atas perusahaan dan lebih mengutamakan peningkatan kinerja LPP TVRI. Demikian bagian sambutan PLH Capsta LPP TVRI Jambi, Seri Tulus Setia Ningsi, saat membuka media gathering TVRI yang berlangsung di Hotel Aston Jambi kemarin. TVRI sebagai LPP di era digitalisasi, terus berinovasi sekaligus untuk menggaet kaum milenial termotivasi untuk menyaksikan siaran TVRI. Pertambahnya siaran TV swasta, menuntut LPP TVRI melakukan berbagai terobosan, diantaranya penyiaran melalui multiplatform, perbaikan peralatan, peningkatan kualitas program, termasuk perbaikan transmisi. Sebagai lembaga penyiaran publik, siaran selama 4 jam pada kanal 44 UHF, setiap hari pada pukul 8.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Sementara salah seorang peserta, Nataludin mengatakan, belakangan ini siaran TVRI Jambi mendapat respon yang positif, terutama siaran Jambi hari ini setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya rasa sudah bagus sekali kalau untuk TVRI sudah sangat bagus sekali, karena yang jelaskan TVRI ini punya kita, kan gitu. Jadi sehingga masyarakat juga sudah tahu, memang dan itu akan ditunggu masyarakat, karena momen ini kan bukan hanya di wilayah kota saja, semua hampir ke semua kebuatan kota, bahkan kesempatan dan desa juga sudah terjangkau. Ketua Panitia MSASI melaporkan, melalui media gathering diharapkan akan mempererat kerjasama dengan instansi terkait. Sugianto, Daniel, TVRI Jambi melaporkan.